Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, warahmatullahi hanifah Selamat rekomor SMA Negeri 19 Medan Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Asia FIA SMA Negeri 19 Medan Saat ini para siswa-siswi dan guru-guru SMA Negeri 19 Medan yang beragama Islam Sedang melakukan kegiatan rutin yang biasanya dilakukan setiap hari Senin yaitu Rohis Nah yang dimana Rohis kali ini membahas tentang Tajwid yang bertemakan Terdasar-dasar ilmu Tajwid yang akan dibawakan oleh Ustadz Darfikri Di sini dapat kita lihat bahwa para siswa-siswi SMA Negeri 19 Medan Sangat antusias untuk mengikuti kegiatan hari ini Dan juga para siswa-siswi SMA Negeri 19 Medan diwajibkan untuk membawa buku catatan Rohisnya masing-masing Untuk mencatat materi yang akan diberikan Macam-macam mat dan cara membaca Membaca Terdasar ilmu Tajwid Halo Belajar ilmu Tajwid tidak bisa hanya melihat Tetapi belajar ilmu Tajwid harus dibaca Kenapa? Siapa yang tahu? Apa asbabnya itu? Apa sebabnya? Halo? Bukankan dalam sejarah ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Ketika Nabi Muhammad bersama Bertahan Berteskiatun nafsu Dimana? Dibuang yorong Didatangi oleh malaikat Dibuang yorong Dibuang yorong Kemudian Ikhrok baca Betul? Ikhrok baca Jadi Belajar ilmu Tajwid Harus Dibaca Ikhrok Ikhro Coba Tujuh tangan Yang siapa Diantara kalian Yang sudah Pernah Ketam Al-Quran Banyak sebenarnya Kalau kelas 1 dulu Kalau kelas 1 dulu Kalau kelas 3 apa Kelas 1 Alhamdulillah Pas pola-kolah Banyak nih Ahlul-Ahlul Quran Oke ya Ahlul Quran Sudah ketang Quran ya Alhamdulillah Maka di SMA Negeri 19 Kita makin mentahsikan Bacaan Al-Quran kita Dengan mati Tujuh Oke si Wanling Macam-macam Mencari cara Membaca Oke Ketika membaca Al-Quran Sangat penting Untuk mengetahuin Bagaimana Setiap hukum Bacaan tersebut Karena kalau kita Belajar ilmu Tajwid Ada di sana Namanya Hukum Hukum Tujuh Hukum Hukum Tujuh Ingetah kamu Ketika Aisyah Siapa itu Aisyah Isri Rasul Siapa ayah Aisyah Abu Sekali waktu Aisyah Ditanya oleh para sahabat Ya Aisyah Bagaimanakah Rasulullah Membaca Al-Quran Maka Aisyah Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Sahabat-sahabat Bertanya Ya Rasul Bagaimanakah Bagaimanakah Kau membaca Al-Quran Maka Rasul Maka Rasul Mengatakan Baratul Baratul Al-Quran Tarasi Bakalah Al-Quran Itu Dengan Tartil Dengan Tartil Ya contoh kami Nanti kalian sebutkan Mana bedanya 자 dispatch ir Tawud contoh Sayita Al-Quran chad sol An'ad Allah Bismillahir dan ra喜歡 Raja Bismillahir Raja selamat menikmati 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 selamat menikmati